Halo Cinephile, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Kemarin kan kita udah ngebahas film Hike and Low End of Sky. Nah, sekarang kita akan ngebahas film selanjutnya, yaitu film keempat dari seri Hike and Low, yang berjudul Hike and Low Final Mission. Buat yang belum nonton film sebelumnya, sangat disarankan untuk menontonnya terlebih dahulu. Bisa diklik di pojok kanan atas, karena film yang ingin muviras diceritakan ini berhubungan sekali dengan film tersebut. Di film sebelumnya, menceritakan kalau pertarangan USB telah selesai dan berhasil dipublikasikan, serta berkumpulnya 9 anggota Kuryu Group untuk menghancurkan SWORD. Dan tidak ketinggalan kalau Kobra menantang Kuryu Group untuk berperang. Nah, di film ini akan lebih seru karena kemungkinan SWORD akan berperang melawan Kuryu Group. Maka dari itu, kami harap kalian simak dan tonton video ini baik-baik, agar bisa ngerti alur ceritanya. Oke, gak banyak bahasa basi, langsung aja. Yung muviras diceritain! Di awal scene, kita diperlihatkan bahwa Kobra telah diculik dan disiksa sama Kuryu Group. Para sahabatnya Kobra yang tahu kalau dia diculik pun langsung bergegas untuk menyelamatkannya. Lalu disini, Amamiya yang lagi kumpul sama Kohaku ternyata sudah diincar oleh orang suruhan Kuryu Group untuk bisa membunuh Hiroto. Tapi Hiroto diselamatkan oleh Saigo, sehingga Saigo lah yang mengalami luka tembak. Disini juga diketahui kalau Saigo ingin menolong Amamiya dan Kohaku untuk kabur dari tempat itu. Di waktu yang sama, beberapa markas Sword terlihat diacak-acak oleh Kuryu Group. Sepertinya kali ini Kuryu Group gak main-main lagi untuk menghancurkan Sword, karena mereka sudah mengeluarkan wujud asli dalam permainannya. Di sisi lain, Kobra yang sudah mulai sadar kalau Kuryu Group tidak lagi main-main lagi dalam bertempur, langsung menyusun rencana untuk bisa menghabisi satu persatu anggota dari Kuryu Group. Gak lama kemudian, Kobra yang berinisiatif untuk membunuh satu anggota Kuryu Group malah terkepung dan diculik. Lalu di tempat lain ada Mighty Warrior yang berencana membocorkan ke Kuryu Group bahwa Saigo adalah pengkhianatnya. Di waktu yang sama, Saigo memberitahukan bahwa ada pabrik obat yang terletak di wilayah Sword. Tapi pabrik tersebut mengalami masalah, dan di pabrik itu dulu terdapat obat baru yang mahal dan menunjukkan efek lebih baik. Namun, setiap orang yang mengonsumsi obat yang berlebihan akan mati dalam jangka waktu setahun. Karena masalah itulah, pabrik tersebut akhirnya ditutup. Namun, hal buruk pun terjadi. Zat bahaya dari obat tersebut terlepas ke atmosfer dan mengalir ke air yang ada di dekatnya. Untuk membongkar dan mengalahkan Kuryu Group atas semua kebusukannya, Saigo menjarankan untuk menangkap Baba Hajime. Dia ini merupakan petugas yang bertanggung jawab dan memiliki semua bukti untuk diungkapkan kepada publik. Namun, di samping itu mereka harus menunjukkan satu korban atas zat berbahaya tersebut. Lalu, persembunyian mereka diketahui oleh Kuryu Group. Dan untuk bisa lolos dari kejaran Kuryu Group, mereka mau gak mau harus melawan. Gak lama kemudian, Genji pun datang untuk mengejar mereka. Di sini terlihat ya, kalau Genji yang ada di film sebelumnya belum mati. Dan dia masih berusaha keras untuk bisa membunuh mereka berempat. Lalu, mereka pun memutuskan untuk berpencar agar bisa lolos dari kejaran Kuryu Group. Di samping itu, Root Boys yang lagi mendengarkan berita mengetahui bahwa mereka harus digustur paksa tanpa kesepakatan mereka. Di waktu yang sama, Kuryu Group datang ke Mumeigai. Mereka berencana untuk menghancurkannya dengan bom dan alat berat yang sudah disiapkan. Amamiya Brothers yang mencari keberadaan Baba Hijime di Little Asia pun sia-sia. Dan mereka beranggapan kalau Baba gak ada di Little Asia, berarti kemungkinan besar ada di Mumeigai. Kohaku kaget mengetahui kalau Kobra diculik dan langsung bergegas menyelamatkannya. Kobra yang diculik lagi disiksa oleh Kuryu Group. Tiba-tiba, Kurosaki datang untuk menawarkan kepada Kobra bergabung pada Kuryu Group. Namun, Kobra menolak karena menurutnya apa yang ada di balik rasa sakit ini tidak sebanding dengan apa yang ingin dia lindungi. Gak lama kemudian, satu persatu markas SWOT dihancurkan. Teman-teman yang sadar kalau Kobra diculik pun langsung bergegas untuk menyelamatkannya. Namun, disini Kohaku lebih dulu datang untuk menyelamatkan Kobra. Lalu, Kobra memberitahu bahwa Smoky akan ditangkap dan dibunuh. Di markas Rude Boys, Smoky yang terlihat sedang sakit mempercayakan kepada Takeshi agar semua anggotanya pergi meninggalkan Mumeigai, karena dia yakin kalau Kuryu Group akan menangkapnya. Terus, disini juga kita bisa lihat kemungkinan besar Smoky sakit karena efek berbahaya dari zat tersebut. Dan mungkin juga Kuryu Group ingin menangkapnya karena untuk menghilangkan jejak. Tak lama kemudian, Kuryu Group yang sudah datang menghancurkan Mumeigai langsung mencari Smoky untuk dibunuh. Lalu, Smoky akhirnya mengorbankan diri untuk bisa menyelamatkan semua anggotanya. Disini juga dijelaskan kenapa Smoky tidak ingin memberikan wilayahnya. Karena menurutnya di tempat inilah, dia bisa merasakan ikatan keluarga yang sesungguhnya, serta merasakan hidup dalam kebahagiaan yang terikat satu sama lain. Bapak Hajime yang tertangkap oleh Kuryu Group pun akhirnya dibawa ke suatu tempat. Pada keesokan harinya, Perdana Menteri Jepang datang dan meminta untuk menghancurkan semua bukti, serta korban polusi, agar bisa membuka generasi baru tentang rencana pembangunan kasino. Juga diketahui kalau Kuryu Group akan segera meledakan Mumeigai pada waktu yang sudah ditentukan. Kemudian, pemakaman Smoky yang penuh duka yang dialami teman-temannya akan berusaha keras untuk tetap bisa menghancurkan Kuryu Group. Dan semua orang percaya bahwa seberapa kali jatuh, pasti akan bangkit. Di sisi lain, Tetsu dan teman-temannya yang khawatir sama Kobra akhirnya mengutuskan kembali untuk membantunya dalam menyelesaikan masalah sama Kuryu Group. Di markas Mugen, satu persatu geng SWORD pun datang untuk membantu Kobra menghancurkan Kuryu Group. Lalu, Kohaku, Tsukumo, dan Amamiya Brothers menjelaskan untuk menghancurkan Kuryu Group, mereka membutuhkan bukti dan kesaksian dari petugas yang bertanggung jawab dari pabrik obat tersebut. Diputuskanlah, Tsukumo dan Sanoregokai bertugas untuk mencari Eri, adiknya Lala yang diculik oleh Kuryu Group, untuk dijadikan korban dalam polusi zat berbahaya. Sedangkan Kohaku, Rudeboy, serta Amamiya ditugaskan untuk membawa kembali petugas tersebut. Lalu, Darumaika, White Rascal, dan Oyakoko bertugas untuk memancurkan semua yang menghalangi jalan mereka. Pertempuran ini dikabarkan akan menjadi pertempuran terakhir melawan Kuryu Group. Maka dari itu, pertempuran ini pasti lebih epik dari pertempuran sebelumnya. Di tempat pemerintahan Jepang, Perdana Menteri datang untuk meledakan satu persatu wilayah target yang sudah ditentukan. Kemudian di tempat pemeriksaan, sudah berkumpul beberapa anggota SWORD untuk membawa kembali orang-orang penting dalam kasus ini. Di dalam penyelamatan, Lala seorang diri yang masuk dan mencoba menyelamatkan adiknya. Lalu, Kohaku dan Rudeboy pun tidak ketinggalan untuk masuk menyelamatkan petugas itu. Namun di sini terlihat kalau petugas itu ketakutan dan tidak percaya kalau mereka ada di pihaknya. Pas dicari-cari, ternyata Eri kabur ke makamnya Smoky. Terus, Kobra dan yang lainnya bergegas untuk menyusulnya. Petugas itu memberikan informasi bahwa semua bukti ada di laboratorium bawah tanah yang terletak di Mumegai. Tiba-tiba, Genji pun datang dan akhirnya Amamiya lah yang berurusan dengannya. Sedangkan yang lain pergi untuk mencari bukti tersebut. Oya Koko yang datang ke Mumegai langsung ngebuka jalan untuk masuk ke daerah itu. Dan gak ketinggalan juga kalau White Rascal datang untuk membantunya dalam bertempur. Di sisi lain, Amamiya yang berjuang untuk membunuh Genji terlihat sedikit tertekan untuk mengalahkannya. Sedangkan, Rudeboy dan Sanoh Renggokai yang berhasil masuk ke laboratorium bawah tanah terkepung dan berusaha dengan cepat untuk bisa menemukan buktinya. Di tempat lain, Kobra yang berhasil menemui Eri membawanya untuk menjadi saksi dalam kasus ini. Lalu, Amamiya yang tadinya tertekan karena pertarungan melawan Genji, akhirnya mereka bisa ngebalikin situasi. Di waktu yang sama, Perdana Menteri telah menghancurkan Mumegai yang menjadi target dari rencana pembangunan kasino tersebut. Kemudian, Sanoh Renggokai dan Rudeboy agak kesusahan mencari semua tempat bukti yang tersimpan. Akhirnya, tempat itu bisa ditemukan dengan ketidaksengajaan yang dilekukan oleh Yamato. Mereka pun akhirnya mengambil semua bukti yang ada di lab tersebut. Di tempat lain, Skumo yang menemukan pemicu bom di wilayahnya mengambil keputusan untuk menghentikan bom tersebut dengan memutuskan satu kabel. Namun, keberuntungan tidak memihak mereka karena kesulitan untuk memilih mana yang harus diputus duluan. Sehingga, pengoboman pertama pun terjadi. Akibat pengoboman itu, Takeshi yang berada di dalam laboratorium bawah tanah mengalami cedera karena tertiban dan runtuhan yang mengakibatkan dia tidak bisa keluar dari lab tersebut. Tapi, di sini terlihat kalau teman-temannya datang kembali untuk menyelamatkan Takeshi yang tertiban dan runtuhan. Bukti tersebut diserahkan kepada Amamya Brothers untuk dibawa ke gedung pemerintahan. Saat perjalanan, Darumaika membuka jalan dengan petasan yang keren dan penuh warna. Pada saat Kohaku dan yang lain datang, mereka memberitahu kepada semua awak media bahwa rencana kasino ini digunakan untuk menutupi semua rahasia Koryu Group. Kemudian, petugas yang bertanggung jawab memberikan semua bukti serta korban pulsi bahwa semua ini adalah ulah dari Koryu Group. Lalu, beberapa orang yang ikut serta dalam pembangunan kasino ini ditangkap oleh pihak polisian. Dan Koryu Group pun mengakui kekalahannya kepada Kobra. Akhirnya, pertempuran sesungguhnya dimenangkan oleh Sword dengan cara yang epic dan keren banget. Dengan begitu, wilayah Sword terselamatkan dan bisa menjadi wilayah yang utuh. Nah, mantep banget kan filmnya? Apalagi di film ini banyak banget teka-teki untuk menyelesaikan semua permasalahannya. Ada bocoran dikit-dikit nih kalau film ini sebenarnya belum selesai. Masih ada kelanjutannya. Kalau kamu mau lihat kelanjutan dari film ini, kami saranin untuk tetap standby di channel ini. Dan kesimpulan yang bisa kami ambil dari film ini adalah bagaimana cara kita mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah dengan baik. Serta jangan pernah merasa sendiri, karena teman sejati tidak akan pernah meninggalkan temannya dalam keadaan susah. Makasih ya udah nonton video dari Movie Rastis. Kalau udah keluh kesah, kritik, saran, atau mau curhat, bisa banget nih tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk tekan like-nya, karena apresiasi dari kamu sangat berharga sekali untuk semangat kami. Semoga channel ini bisa menjadi channel kesayangan kalian. Sehat dan bahagia selalu. Salam dari kami untuk kalian semua. Dadah.